Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru Bagi anda KPMPKH dan PPNT Penerima lama dan baru Ada informasi terbaru yang harus diketahui Terkait penyaluran bantuan uang PKH tahap keempat Maupun pencairan PPNT tahap kelima Untuk alokasi bulan Juli dan Agustus Yang sebentar lagi dalam waktu dekat Uang PKH tahap keempat maupun PPNT tahap kelima Ini akan segera dicairkan Di wilayah satu, wilayah dua maupun di wilayah tiga Para KPM yang merasa sudah cair Bantuan PKH dan PPNT-nya di tahap sebelumnya Sudah lancar cair Jangan sampai tertinggal informasi ini Kemudian kabar pencairan bantuan PKH tahap keempat Dan PPNT tahap kelima Alokasi Juli dan Agustus Ini akan disalurkan di wilayah satu Wilayah dua maupun di wilayah tiga Pada bulan Juli tahun 2024 Bagi para KPM yang masih belum paham Anda sebenarnya masuk di wilayah mana Apakah masuk di wilayah satu Masuk di wilayah dua atau di wilayah tiga Mari simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Sebelum lanjut Bagi Anda yang belum subscribe Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe Like dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini Perlu diketahui bersama Bahwa pencairan bantuan PKH tahap keempat Maupun PPNT tahap kelima Alokasi bulan Juli dan Agustus Sebentar lagi akan segera dimulai proses pencairannya Bagi Anda KPM PKH yang merasa sudah cair Bantuannya kemarin lancar Tidak ada masalah Saya doakan Semoga pada pencairan Bantuan PKH tahap keempat Maupun PPNT tahap kelima besok Semoga uang PKH dan PPNT Anda Masih tetap lancar cair Tidak ada kendala Kemudian perlu diketahui bersama bahwa pencairan PKH Itu dicairkannya masih 2 bulan sekali Dan PPNT cair setiap 2 bulan sekali Alokasi Juli dan Agustus Dan ini khusus bagi KPM yang dicairkannya Melalui kartu KKS Merah Putih Bagi Anda KPM yang merasa Belum paham Belum tahu Anda masuk di wilayah mana Apakah masuk wilayah 1 Wilayah 2 Maupun di wilayah 3 Simak daftar daerah Yang masuk di dalam daerah wilayah 1 Ini meliputi Provinsi Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Sumatera Selatan Riau Kepulauan Riau Provinsi Bangka Belitung Jambi Bengkulu Lampung Dan Provinsi Jawa Barat Kemudian daftar wilayah Yang masuk di wilayah 2 Ini meliputi Provinsi DKI Jakarta Banten Jawa Tengah Yogyakarta Kalimantan Selatan Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Timur Kalimantan Utara Beli NTT Dan NTB Kemudian daftar Daerah yang masuk di wilayah 3 Ini meliputi Provinsi Jawa Timur Gorontalo Provinsi Sulawesi Utara Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Sulawesi Tengah Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Dan Papua Dan itulah daftar Wilayah 1 Wilayah 2 Dan wilayah 3 Yang bersiap Akan segera disalurkan Untuk Bantuan PKH Tahap keempat Maupun Bantuan BP Inti Tahap kelima Semoga ini bermanfaat Sampai ketemu di berita lainnya Terima kasih telah menonton!